Suka belanja emas pake pay letter? Yuk kita bahas apa untung ruginya. Tonton video ini sampai habis ya! Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas. Bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bahas apa sih untung dan ruginya kita beli emas pake pay letter. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Fenomena beli emas pake pay letter cukup banyak terjadi ya di Indonesia. Saya jaga toko emas juga banyak banget customer yang memang belanja dan juga beli emas itu pake Shopee Pay Letter. Nah, kita akan bahas nih sebenernya worth it apa enggak sih kalo misalnya kita beli emas ini pake pay letter. Tapi, pay letter kali ini khusus yang akan saya bahas itu adalah Shopee Pay Letter. Nah, nggak perlu berlama-lama. Langsung aja kita buka aplikasi Shopee. Ini tadi saya udah coba cari produk yang mau kita kulik nih. Ini adalah Logam Mulia Antam 5 gram EDC Press. Ini saya udah coba cari ya tadi. Yang termurah yang ada di halaman pertama. Ini harganya di Rp 4.691.999. Kita bulutin aja kali ya. Di Rp 4.692.000. Nah, kalo misalnya kita mau cek Shopee Pay Letternya itu adalah beli sekarang. 2022 sudah sertikat. Oke, kita coba beli sekarang ya. Nah, ini masukin metode pembayaran yang Shopee Pay Letter. Ini jujur saya belum pernah pake S-Pay Letter saya. Jadi, belum aktif ya. Tapi, di sini keliatan guys. Ciciran 12 kali itu per bulannya Rp 530.422. Kalau bayar yang satu bulan yang atas ini guys. Yang ini Rp 4.839.678. Ini mungkin yang 30 hari kali ya. Kita beli sekarang terus bayarnya 30 hari ke depan. Nah, ini kalo misalnya kita konversiin ke persen untuk yang satu bulan itu di 3,1 persen kurang lebih bunganya. Kalo yang 12 bulan, 12 bulan itu bunganya di 36 persen. Ini gede banget sih guys bunganya. Jadi, kalo misalnya bayangannya gini. Kalo misalnya kita beli emas antam yang tadi ya. Produk yang tadi 5 gram. Itu kan spreadnya di kurang lebih 5 atau 6 persen. Kalo misalnya lagi gak ada gejolak harga kayak gini ya. Terus, kita beli cicilan 12 kali. Pake Shopee Pay Letter. Kena bunga 36 persen. Terus ditambah spread 5 persen. Artinya 41 persen guys spreadnya. Kita mesti nunggu emas naik 41 persen. Baru kita balik modal. Itu kan kayak susah banget gak sih? Harga emas naik 41 persen coba. Kayak sekarang hari ini harga emas udah 850 ribu. Saya ambil tengahnya ya, 850 ribu. Berarti mesti 41 persen itu di 1.100.000 lebih ya. 1.100.000, kurang lebih 1.100.000 gitu ya. Kan gede banget. Jauh banget kayaknya ya. Jadi kayak bener-bener susah banget kita kalo misalnya mau untung beli emas dengan metode Shopee Pay Letter. Nah, itu tadi rincian bunga kalo misalnya kita beli emas pake Shopee Pay Letter. Nah, ini coba kita bandingin sama platform cicilan yang lainnya yang cukup banyak dipake orang di Indonesia. Yaitu kartu kredit. Nah, ini saya coba ambil datanya dari websitenya BCA. Itu kalo misalnya kita 3 bulan bunganya 0 persen. Kalo misalnya 6 bulan di 0,5 persen per bulan. Kalo misalnya 12 bulan di 0,5 persen per bulan. Artinya 6 persen dan juga di 3 persen untuk yang 6 bulan. Nah, tapi disini ada bacaannya lagi ya. Mungkin ada syarat dan ketentuannya. Saya juga gak baca. Tapi mungkin ada beberapa syarat yang harus kita penuhin. Kalo misalnya kita mau dapetin bunga semurah kini. Nah, tadi kita udah liat masing-masing bunga dari kartu kredit dan juga Pay Letter ya. Nah, kalo misalnya kita liat bunganya kok jomplang banget. Bedanya jauh banget. Apakah Pay Letter itu sama dengan tengkulak atau lintah darat? Sebenernya gak juga kalo menurut saya. Karena memang Pay Letter itu, kalo misalnya kita mau daftar, itu gampang banget. Artinya dari sisi kemudahan untuk daftar, gak sesulit kartu kredit. Kalo misalnya kartu kredit, pengalaman saya itu kita mesti apply. Kita kasih slip gaji, atau misalnya rekening koran 3 bulan, atau mungkin bukti kepemilikan rumah kali ya. Kayak lebih ribet gitu kan. Kalo misalnya Pay Letter, jauh lebih mudah. Cuman foto KTP, terus juga foto selfie dengan KTP, terus juga kayak cuman performa kita pake aplikasi ini. Kayak kita misalnya pake apply Shopee Pay Letter, kita performanya gimana sih? Kita pake Shopee, bagus atau enggak? Belanjanya banyak atau enggak? Cuman itu aja. Jadi, kalo misalnya kita apply Pay Letter, itu jauh lebih gampang. Artinya resiko gagal bayar yang terjadi di Pay Letter, itu juga bakal lebih tinggi. Itulah kenapa Pay Letter biasanya kasih kredit, atau kasih bunga, itu jauh lebih besar daripada kartu kredit. Nah, solusinya gimana bang? Kalo misalnya kita tetep pengen beli emas, walaupun uangnya belum ada. Jujur, saya enggak rekomendasiin kalian untuk beli atau investasi emas menggunakan skema cicilan seperti ini. Karena ini menandakan bahwa keuangan kita ini belum mapan. Takutnya, kalo misalnya kita ambil emas antam ini, emas atau emas apa aja deh, pokoknya emas, dengan menggunakan skema cicilan atau Pay Letter, takutnya nanti emas ini beresiko untuk dijual kembali. Kan yang kita tau ya, kalo misalnya jual balik itu ada spreadnya. Jadi, uang kita makin lama makin sedikit. Tapi bang, saya tetep pengen beli emasnya sekarang, walaupun uangnya belum ada. Saya bener-bener butuh emas ini untuk keperluan acara atau keperluan yang lain. Saya lebih saranin kalian untuk pake kartu kredit aja. Karena memang bunganya jauh lebih manusiawi daripada Pay Letter. Ini bukan ajakan saya untuk kalian, ayo pake kartu kredit itu enggak ya. Nanti saya dibilang riba lagi. Tapi maksud saya adalah, ini ada loh alternatif yang lain daripada Pay Letter. Memang daftarnya itu lebih susah. Tapi bunganya itu jauh lebih murah. Jadi, membuat pembelian emas kita itu bisa lebih menguntungkan. Nah, jadi, kalau menurut saya pribadi, Pay Letter ini itu cocoknya untuk orang-orang yang punya kebutuhan yang mendesak aja. Yang terdesak, bener-bener terdesak, belum punya uang, tapi punya kebutuhan. Saya jujur enggak rekomendasiin kalian untuk pake Pay Letter, untuk beli barang-barang konsumtif yang lain. Apalagi emas. Karena emas kan bukan kebutuhan primer ya. Kalian bisa tunda dulu, dan kalau memang belum punya uang, kalian bisa settle dulu lah ya untuk menutupin kebutuhan hidup kalian dulu. Baru nanti kalau misalnya udah settle, udah aman, baru kalian bisa sisihin untuk beli emas. Sehingga investasi emas kalian bisa lebih aman dan juga lebih menguntungkan. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apa pandangan kalian terhadap Pay Letter? Atau mungkin kalian langganan nih pake Pay Letter? Coba ya komen di bawah. Oke guys, itu tadi video saya tentang untung rugi beli emas pake Pay Letter. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!